Terima kasih telah menonton 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 beruntung punya jadwal yang beda, kalau datang dari ala timur sini, nanti pulangnya kebataan langsung kekirikan, nanti kemus di sana, jadi kita akan berpapasan dengan siswa yang masuk maupun yang pulang. Itulah yang kita, sementara ini kita laksanakan, semua itu dapat dukungan dari bapak ibu, guru, komite, dan semuanya bapak, dan setelah selesai, setelah selesai pembelajaran, kita lakukan penyemprotan. Penyemprotan baik di tempat parkir, jalur-jalur yang dilihat oleh siswa, dan di kelas keras, itu kita semprot, setelah selesai, dan kita kunci, nanti setelah pulang begitu, datang juga begitu, jadi kita setelah selesai dengan penyemprotan, itu rutin kita lakukan. Semoga disinekannya masih, karena, ya, padahal ini sekarang bapak dijurit, bapak dijurit terus, itu, kita melakukan penyemprotan. Itu memang harus protokol kesehatan seperti itu, terus untuk menjaga jarak, memang di awal-awal agak, agak anak ketemu baru itu agak, sahabat sama teman agak saling menyapa tapi kita kendaikan dari kekuatan sampai saat ini anak sudah mengetahui posisi masing-masing jalan-jalan sudah saking habarnya jadi kalau Bapak Ibu guru sangat kompetens sangat berat sekali kalau ada jalan-jalan yang masuk sudah mau ke kelas darutnya terus itu mengulangi lagi dia terjadi kebiasaan dan akhirnya nanti memang benar-benar sebagai contoh kita kan sebagai contoh semoga nanti bisa ditiru oleh sekolah-sekolah yang lain kemarin juga sudah banyak evaluasi bahwa dari Bipora, Alhamdulillah dari Kaposek dan Ramil Bapak Pernyarung, dari Tribun dan dari Pak Ulrah sangat mendukung sekali Alhamdulillah pada kesempatan ini Bapak Pakil Bupati Kabupaten Bantul saya sangat bangga sekali dan senang nanti bisa sekilas mungkin diisi ke dua untuk meninjol langsung di lokasi pembelajaran di kelas mungkin ini yang dapat kami sampaikan tidak terlalu banyak karena baru COVID-19 juga kita selalu mengurangi kerumunan yang agak terlalu lama jadi kita kalau berapa-berapa juga segera selesai mungkin ini Bapak Pakil Bupati yang dapat kami sampaikan dan mohon maaf apabila banyak salahnya kalau kami mohon maaf jangan setiap sejarah dan minta Tuhannya nanti karena sekolah kita itu agak tidak kelihatan dari jalan rakyat sana semoga nanti kita akan menghadapkan ke timur Bapak jika nanti Allah mengizinkan dan kita sudah membuat proposal nanti biar kelihatan dari mukanya dari jalan rakyat sana itu mungkin ini yang dapat kami sampaikan agak kurang lebih namenal saya akhiri bila-bila bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi salam sesuatu untuk kita semuanya yang saya hormati Pak Kepala Sekolah beserta suruh keluarga besar dari SMA Adil Satu Pajangan yang saya hormati teman-teman saya dari Busyipo Ragini yang saya hormati Pak Kabin Limas Satpol PT Kabupaten Bantul Pak Pak Konsek, Ebu Pak Konsek atau yang mewakili teman-teman dari Borangen Pajangan yang saya hormati juga dari Kapanewonan Pajangan juga bidang gabung Satkes COVID Kabupaten dan juga teman-teman saya dari Satkes COVID di Kapanewonan Pajangan Alhamdulillah, Rasulullah pada pagi hari ini eh iya Pak Haji Chakto Komite Sekolah yang saya hormati Alhamdulillah, Rasulullah pada pagi hari ini eh Kapanewonan Pajangan Kabupaten Bantul melalui Satpol PP mengadakan satu kegiatan dalam rangka untuk melakukan monitor terkait dengan dimulainya pra atau uji coba pelaksanaan tatap muka untuk beberapa sekolah di wilayah Kabupaten Bantul dan tadi disampaikan kepada Pak Kepala Sekolah bahwa program dari DII ini dilaksanakan di seluruh DII dan salah satunya dibantul yang menjadi apa namanya, sampelnya adalah dua sekolah yaitu SMK Negeri 1 Bantul dan SMK, SMA Pajangan nah tentunya kami mewakili kompletan Kabupaten yang pertama sangat hati menurut sekali pada Pak Gubernur melalui Bapak-Bapak dari Dinas BPI yang menjawab apa namanya menjawab sebuah kejenuhan jadi kalau ada masyarakat yang mengatakan bahwa kapan ketemu sekolah ke krisis dan sebagainya mungkin dari beberapa pertimbangan dari beberapa analisa maka pemerintah DII membuka melakukan uji coba di sekolah SMU, SMA yang saat ini sudah dilaksanakan di wilayah Bantul di luar sekolah kami sangat matumul sekali artinya bahwa ini membuat satu langsang bahwa warga kami Bantul ini sedikit agak apa namanya memiliki ruang untuk agak laga karena harapan dan sebagian harapan itu bisa dilaksanakan oleh pemerintah DII dari SMU, Jakarta dan tentunya ketika Pak Gubernur melalui Dinas membuat terobosan program ini sudah melalui sebuah persiapan yang matang untuk tetap menedepankan protokol kesehatan dan pada kesempatan ini kita sebenarnya tadi telah mendengarkan apa yang dipakakan oleh Pak Kepala Sekolah kami sangat apresiasi Pak Marno apa yang sudah dilakukan oleh sekolah kita ini di Bantul ada dua hal yang pertama Sudah Dewan Usia yang mengikuti kegiatan ini semuanya sudah harus mengikuti aturan yang dibuat oleh pemerintah baik itu melalui kepolisian TNI maupun pemerintah daerah terutama adalah kaitannya dengan protokol kesehatan baik itu Surat Hejaran, Instruksi Gubernur, Surat Keputusan Bukus Dugas Covid dan lain sebagainya itu berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia dan itu kita laksanakan selama ini kemudian yang kedua SMA 1 ini telah membuat sebuah protak yang sangat luar biasa dengan mengatur ruang, mengatur pergerakannya, mengatur parkir, mengatur jalurnya saya kira ini sangat luar biasa sekali dan harapan kita ini betul-betul akan mewujudkan harapan dari orang tua siswa bahwa uji coba ini nanti diharapkan bisa berhasil dan tidak ada sebuah permasalahan apapun jangan sampai nanti timbul klaster baru karena adanya uji coba ini saya kira tadi sudah dipersiapan oleh Pak Kepala Sekolah kaitannya bagaimana untuk sekolah ini dipersiapkan untuk sebuah uji coba dan tentunya sekali lagi kami mewakili komerita daerah Kabupaten Badul sangat berterima kasih baik kepada Pak Kepala Sekolah dan seluruh jajaran Bapak Ibu Guru juga kepada Pak Komite Sekolah yang membangun sebuah sinergi atau bagaimana mewujudkan dan yang sangat penting kami berterima kasih kepada Bapak-Bapak kita dari jajaran kepolisian KNP juga Pak Penebu yang selama ini kita memang selalu komunikasi khususnya bagaimana di Kabupaten Badul ini mobil khusus di Pajangan tidak ada klaster-klaster berikut ini sekedar terintas saja Bapak Ibu karena saya Kepala Sekolah juga tinggal di Pajangan Pak Kepala Sekolah juga tinggal di Pajangan Pak Kepala Sekolah juga di Pajangan Pak Kepala Komite juga di Pajangan ini mungkin sekedar matur biar persoal dari Bapak-Bapak di Provinsi bahwa Pajangan ini memang memiliki kultur yang berbeda Pak masyarakatnya sangat berbeda karena betul-betul Pak Kepala Sekolah Pak Kepala Sekolah Pak Kepala Sekolah Pak Kepala Sekolah ini sangat-sangat hati-hati dan sangat-sangat sabar bagaimana untuk menegakkan apa protokol kesehatan ini memang disini membutuhkan pendekatan yang sangat luar biasa dengan masyarakat bagaimana masyarakat diberikan pemahaman didepati dicap ngobrol kaitannya dengan itu karena memang kulturnya itu di Pajangan berbeda dengan kecamatan yang lain disini apa prosedraannya sangat kuat kemudian dinamika di masyarakatnya itu sangat bagus hubungan kekeluarganya sangat bagus sehingga terkadang nasihat ada orang dui-dui apa itu teruyuk setiap ratus orang kumpul teruyuk setiap puluh orang kumpul nah itu kemudian bisa menibulkan karena yang mengkhawatirkan walaupun boleh dikatakan cluster baru yang membahayakan itu tidak terunjuk tetapi terkadang kita sebagai tugas tugas itu terpikirnya kok kumpul orang banget nah kita kemudian yang selalu harus memberikan pengertian dan ini sangat luar biasa dilakukan oleh bapak-bapak kita dari kepolisian dari koranir dari puskesmas kelurahan termasuk kapanemoman terus melakukan gerakan untuk turun ke bawah dan mereka memberi informasi kepada masyarakat nah hari ini pajangan dijadikan sampel kaitannya dengan uji coba sekolah saya kira ini akan membuktikan bahwa kita bisa kita bisa bahwa pajangan ini bisa SMA 1 ini bisa kita dan tentunya kami sangat berharap ini bisa di di apa namanya di tindak lanjuti seminggu dan juga kami ini dalam rangka kita selaku rohni pak karena ini bagian dari Kabupaten Bantul kita selaku rohni dan kalau memimpinkan adalah yang perlu didiskusikan tetap didiskusikan dan kami berharap apalagi ada ibu dan bapak dari dinas di koran provinsi oh bukan dari dari sini oh oh pak iri logonya memang sekarang ya oh jadi ini dari provinsi gak ada ya jadi ketika provinsi ini ini membuat program uji coba disipuran ini apa yang dimasilitaskan kepada sekolah pak tidak sama dengan sekolah yang lain pak oh fasilitannya hanya vaksin lebih awal oh betul itu aja oke baik jadi nanti jadi kita diskusikan ya dengan dinas kesehatan tidak apa walaupun ini kerenangannya adalah provinsi tetapi karena ini kita ingin bantu sudah menjadikan sampel prinsip kami tidak boleh kita ingin bahwa uji coba ini gagal kami tidak boleh uji coba ini nanti menimbulkan persoalan cluster jadi nanti sehabis ini kami diskusikan dengan dinas kesehatan berharap kita nanti bisa ada support Pak Adil bawa masker gak? ya adil ada speed mungkin masker lah itu sama ya 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 nanti saya akan matur ke dinas kesehatan biar dibantu Pak jadi jangan sampai nanti pemerintah sudah pakai uji coba dan sering-sering menghadap bibi wah itu kan masyarakat Pak nah nanti kita kita komunikasikan dengan kesehatan oke para pemerintah betul-betul uji coba ini tidak boleh gagal dan disini tidak boleh ada cluster baru disini tidak boleh ada yang kena covid disini tidak boleh ada kerumuman yang membahayakan dan kami berharap siapapun yang terlibat dalam uji coba ini untuk bisa menjadi sebuah talaga bagi murid-murid kita bagi masyarakat supaya tidak menimbulkan persoalan-persoalan dan kita semua bertanggung jawab berada program ini supaya tidak menimbulkan sebutan dari semua pihak pengumuman menghubungan untuk dia makanya ini kita antisipasi dan tentunya kami berharap Pak Kepala Sekolah nanti melalui Pak Rula Pak Cama selalu melakukan diskusi dialog dengan bapak-bapak dari kepolisian orang yang berjalanan selanjutnya ada hal yang memang harus didiskusikan Pak kalau memang membutuhkan Bapak ini perlu kita semprot di sekretan nanti kita semprot mungkin Bapak nggak sakit sekolahnya kita semprot nanti kita datangkan tim dari Relawa untuk masuk sini biar nyemprot Pak Bapak nah biar nanti semuanya steril amat oleh sekolah yang nyaman semua pihak menjadi nyaman sekiranya monitor pak pun monitor ini harus membantu jadi saya kira demikian sekali lagi Pak Marno atas kesediaannya menjadi tempat untuk dicoba kemudian Bapak-bapak Tolsek Pak Koramil Pak Kecamatan tapi Pak Marno monggo pasangan kita jaga bersama karena kebetulan saya tinggal di pasangan dan saya kebetulan ketua hari yang gugus COVID-19 satelan tugas di Kabupaten Pak jadi kalau nanti pasangan klasternya wah ini kita jaga bersama dan kalau memang sekali lagi ada yang perlu lagi dikomunikasikan mari kita komunikasikan Maturul selamat dan mohon maaf apabila tersalah kami kumpulkan pada Mas Daru salam wajib warahmatullah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih beliau agar itu kalah terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati